Intro Kesultanan Talo adalah salah satu kerajaan suku Makassar yang terdapat di Sulawesi Selatan Kerajaan ini berhubungan erat dengan kerajaan Goa yang secara bersama-sama setelah islamisasi persekutuan kerajaan Goa Talo oleh para sejarawan disebut dengan nama Kesultanan Makassar Posisinya yang strategis menjadikan wilayah kerajaan ini sebagai salah satu jalur pelayaran dan pusat perdagangan terpenting di Nusantara dalam sejarah Kerajaan Talo berawal dari pertengahan abad ke-15 yaitu setelah wafatnya Raja Goa ke-6, Tanah Tangkalopi Penerusnya sebagai Raja Goa ke-7 adalah anak tertuanya Batara Goa Tuminanga Riparala Kenna sementara adiknya Karaeng Leo Risaro memerintah di sebagian wilayah sebagai Raja Talo pertama wilayah kekuasaan kerajaan Talo meliputi Samata, Panampu, Moncongloe, dan Parangloe dikutip dari Setuju Abimayu dalam Kitab Kerajaan Terlengkap Kearifan Raja-Raja Nusantara tahun 2014 kerajaan Goa dan kerajaan Talo sempat terpisah dan bersiteru Kedua kerajaan Talo dan Goa kemudian terlibat pertempuran dan persaingan hingga Talo terkalahkan dua kerajaan kembar ini berpolemik selama bertahun-tahun hingga akhirnya setelah tahun 1565 Goa dan Talo bersatu kembali dengan kesepakatan dua keraing sehiri atas atau dua raja satu hamba setelah kemudian dua kerajaan itu menyatu kembali dan menghentuk bersatuan hingga mengalami masa-masa kejayaan Mengerangi Daing Man Rabia menjadi penguasa Goa Talo pertama yang memeluk agama Islam dan lantas memakai gelar Sultan Alauddin I Sejak awal ke-17 Masehi kerajaan Goa Talo resmi menjadi kerajaan Islam atau Kesultanan Sebelum menjadi kerajaan Islam atau Kesultanan Masyarakat Goa dan Talo menganut kepercayaan animisme atau kepercayaan terhadap leluhur yang disebut Toma Nurum Pada masa pemerintahan Raja Goa ke-10 Tuni Palanga, Ulaweng dan Raja Talo ke-4 Daing Padulu dicapailah kesepakatan Rua Karaeng Seireata atau dua raja satu rakyat yang mana dengan persetujuan tersebut Maka dalam persetujuan itu Raja Goa menjadi Sombaya atau Raja Tertinggi Sedangkan Raja Talo menjadi Tuma Bicara Buta atau Perdana Menterinya Dari persekutuan kedua kerajaan tersebut Sejak saat itu Kerajaan Talo selalu terlibat dan mendukung ekspansi kerajaan Goa di Sulawesi Selatan dan sekitarnya Di antara Raja-Raja Talo yang menonjol adalah Karaeng Matawaiya dan anaknya Karaeng Patingaloa yang adalah para Perdana Menteri yang terpelajar dan andal yang kemudian membawa ke Sultanan Makassar pada masa ke-1 masanya Demikian sekilas sejarah kerajaan Talo yang sempat saya uraikan secara singkat Semoga menambah wawasan kita tentang sejarah